Pada patch 3.1, bakalan hadir dua item baru, dan salah satunya adalah holebreaker. Holebreaker sendiri adalah item dari league PC yang dibuat khusus bagi mereka yang suka melakukan split pusher terlebih pada baron lane atau top lane. Namun, ada sebuah perubahan dalam item holebreaker ini agar sesuai dengan lingkungan dari Wild Rift, dimana jika di PC, holebreaker memberikan kita tambahan berupa 50 attack damage, 400 HP, serta 150% base hold regeneration atau HP regen. Sementara untuk Wild Rift, holebreaker akan memberikan kita 55 attack damage, serta 300 HP. Holebreaker versi Wild Rift tidak akan mendapatkan tambahan regen HP, tapi akan memiliki kesamaan dimana membuat minion terlebih minion cannon menjadi lebih sakit damage-nya kepada turret lawan. Jadi bayangkan kalau kita menumpuk banyak minion cannon dalam satu wave untuk meratakan satu tower plus dengan champion seperti Jax. Lalu tidak sampai disitu, kita yang menggunakan item ini akan mendapatkan bonus tambahan damage ke turret. Perubahan dimana mengelakkan HP regen melalui dua bagus, karena tempo permainan Wild Rift yang cepat dapat memberikan ketidakseimbangan pada mereka yang memiliki regen HP besar, yang mana dikomendasikan dengan item defense dan juga item attack speed. Oleh pun begitu, item ini tetap bisa menjadi pilihan bagi teman-teman untuk memilih strategi split pusher. Strategi split pusher ini bisa kalian lakukan atau terapkan kepada satu atau dua champion yang memiliki kecepatan basic attack untuk menurunkan HP tower dengan cepat. Biasanya yang cocoknya di split pusher adalah Baron dan Midlane. Namun bukan berarti yang lainnya tidak bisa ya, kecuali support. Tak mungkin juga Yumi mau kalian kasih tugas split, lalu champion apa saja yang cocok dan bisa menjadi latihan bagi kalian yang ingin mencoba menjadi seorang split pusher. Ini champion yang menurut gua yang bakalan pas dengan item hole breaker. Yang pertama Zed. Oh, sudah tentu ini champion bakal jadi uji coba pertama bagi para split pusher. Karena Zed dapat menjadi split pusher terbaik bagi mereka yang juga ingin mengincar kill. Selain itu, bayangan dari Zed dapat menjadi escape yang baik dari para musuh. Yang kedua, tentu saja Jax. Ini champion memang ahlinya dalam split pusher. Terlebih, attack speednya yang bagi gua sangat gak masuk akal dan menjadi PR bagi yang tak mengerti cara mengertikan Jax. Ketiga, Irelia. Ngomong-ngomong soal attack speed, pahlawan dari Ionia akan pas untuk menjadi split pusher. Namun sayang, Irelia sangat jarang digunakan untuk menjadi split pusher, walaupun sebenarnya dia bisa dimainkan dengan baik. Keempat, Fiora dan Grave. Dua champion ini seringkali dilupakan untuk menjadi seorang split pusher. Kenapa mereka ini pas bagi gua? Karena mereka memiliki skill yang dapat membantu mereka melarikan diri jika musuh menuju ke arah mereka. Dan dapat memberikan waktu yang lebih untuk menjibukkan tim musuh sehingga membuat kita bisa fokus melakukan hal lain. Sampai sini, kalian pasti akan berpikir bahwa champion yang dapat menjadi split pusher adalah mereka yang memiliki skill escape. Jawabannya sih tidak, tapi bagi gua memang lebih efektif dan juga lebih efisien jika menggunakan champion yang memiliki skill escape dan juga kecepatan dalam melakukan takedown turret. Ada sebuah pesan yang gua dapat, dimana pesannya itu berisikan bahwa dalam permainan, kita harus mempertimbangkan sebuah winning condition dan juga loss condition. Serta bagaimana high risk dari suatu pick champion yang kita lakukan untuk suatu game yang berjalan nantinya. Jadi, untuk mencari celah aman, gua memberikan gambaran dengan champion itu sebagai split pusher. Lalu apakah ada lagi? Tentu saja ada. Yaitu ada Tryndamere, Seth, Chase, Camel, dan Riven. Ya, sekian video dari gua. Nanti, jika update dari patch 3.1 sudah hadir, maka gua akan coba bereksperimen dengan champion ini untuk melihat efek hullbreaker kepada mereka. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika info ini bermanfaat bagi kalian, serta di video selanjutnya, gua akan membahas satu item baru lagi. Yaitu Define Sander. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Kasah, bye-bye.